Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan bulletin iNews siang. Pemirsa, setelah di Jakarta ada seorang ibu melahirkan di gang. Peristiwa serupa juga terjadi di Lebak, Banten. Ya, seorang ibu yang tinggal di desa terpencil terpaksa melahirkan di jalan berbatu lantaran akses menuju puskesmas rusak sepanjang 20 km. Video ini viral sejak Rabu kemarin, di mana warga yang melintasi kampung Pasir Sempur, desa Cibarani, kecamatan Cirinten, Lebak, mendapati seorang ibu hamil terduduk di jalan berbatu. Tak disangka, wanita 28 tahun yang kemudian diketahui bernama Sari ini ternyata tengah berjuang menahan mulas dan sakit untuk melahirkan anak keduanya. Melihat bayi yang dikandung sudah keluar sebagian, warga pun bergegas mengevakuasi Sari ke puskesmas di pusat kota Lebak. Dan perjuangan Sari pun berbuah manis. Ia dan bayi cantiknya sudah kembali ke rumah dengan selamat. Sari pun menuturkan bahwa sebenarnya ia dalam perjalanan bersama tugang ojek ke puskesmas lantaran suaminya tengah bekerja di hutan. Mules, terus langsung nggak mau ke bidan, terus keadaannya motornya betus bannya keburu yang lahiran di jalan. Kejadian yang dialami Sari ternyata gerak dialami beberapa tetangganya sebelumnya. Beberapa ibu hamil di desa Cibarani terpaksa melahirkan di rumah, sawah, dan bahkan lumbung padi lantaran akses panjang 20 km menuju kota minim perhatian pemerintah daerah. Kalau ada pustu di desa Cibarani mungkin tak mungkin harus menepuk ke kacamanan Cibarani tapi sekarang nunggah. Kalau ada di pustu di desa Cibarani mungkin bidannya ada, mungkin tak mungkin kejadian seperti itu. Entah sampai kapan para ibu hamil di desa Cibarani harus melakukan persalinan dalam keadaan darurat bila Pemda tak kunjung membangun infrastruktur yang menunjang lagi memadai. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.